7 Pengikut Setia Dajjal di Hari Kiamat 1. Orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai baju tebal berjahit. 2. Kelompok-kelompok Hawarij, Rasulullah SAW menjelaskan akan ada pemuda yang fasi baca Al-Qurannya tapi hanya sampai di kerongkongan, ketika kelompok mereka muncul, maka mereka pantas dihancurkan, diprediksi kemunculan mereka lebih dari 20.000 kali hingga datangnya Dajjal. 3. Pelaku Bit'ah dan Kesesatan, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa setiap umat ada orang-orang yang tidak percaya takdir, bahkan Rasulullah melarang kita menghadiri jenazahnya dan mengunjunginya di kalah sakit, karena merekalah pengikut Dajjal. 4. Kaum Wanita, Kaum Wanita nanti akan lebih banyak terpengaruh dengan fitnah Dajjal, sehingga para suami akan mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar, sehingga ia terlena akan fitnah Dajjal. 5. Setan, Setan juga merupakan pengikut dari Dajjal, ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman, setan tersebut akan keluar saat Dajjal muncul dan akan berjalan di depan Dajjal untuk membantu menyerukan fitnahnya di berbagai negara dan kota. 6. Tukang Sihir, Tukang Sihir akan menjadi pengikut Dajjal yang akan berjalan di garda depan Sang Dajjal, Tukang Sihir akan membantu Dajjal menyebarkan kebohongan dan dusta yang dibuat untuk menyesatkan manusia. 7. Pengikut Hawa Nafsu, Orang-orang yang tahu bahwa Dajjal itu dusta dan kafir, namun mereka tidak kuat menahan fitnahnya karena tak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itulah 7 pengikut setia Dajjal di hari kiamat kelak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!